Seekor kelinci muda yang sangat lincah. Dengan kakinya yang kuat, dia mampu berlari dan melompat dengan sangat cepat. Setiap hari, kelinci berlari keliling hutan untuk memamerkan kehebatannya. Karena tak ada yang bisa mengalahkannya, kelinci pun menjadi sangat sombong. Suatu hari, kelinci menantang hewan lain lomba lari hingga ke tepi telaga. Dia menjanjikan kancing emas sebagai hadiah bagi yang bisa mengalahkannya. Sang rubah langsung menggeleng ketika ditantang. Semut dan kerapun menolak hanya kura-kura yang berani menerima tantangan kelinci. Kelinci dan kura-kura bersiap di depan garis perlombaan. Saat bendera diangkat, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat. Sementara itu, kura-kura memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat. Meskipun tertinggal, kura-kura mendapat banyak dukungan dari semua temannya. Kelinci tiba di depan garis finis yang masih sepi tanpa satupun penonton. Semuanya sedang mengikuti kura-kura yang berjalan dengan lambat. Kelinci berhenti sejenak dan berpikir betapa menyenangkan jika kemenangan itu dilihat banyak penonton. Setelah beberapa saat, kelinci memutuskan untuk bersantai di bawah pohon. Sambil menunggu kura-kura mendekat, kelinci mulai memejamkan matanya tanpa sadar. Kelinci pun tertidur pulas. Sementara itu, kura-kura sudah hampir sampai di dekatnya. Angin dan udara yang sejuk membuat kelinci semakin terlelap. Tak lama kemudian, kura-kura sudah berada dekat dengan kelinci. Suara penonton yang menyemangati kura-kura membuat kelinci terbangun. Kelinci terkejut saat melihat kura-kura hampir sampai di garis finis. Dengan langkah pasti, kura-kura memasuki garis finis. Semua penonton bersorak-sorai memberikan selamat kepada kura-kura. Kelinci merasa sangat malu karena dikalahkan oleh kura-kura. Bagaimana mungkin kura-kura yang lambat bisa menang melawannya? Kelinci berjalan ke arah kura-kura dengan langkah yang berat dan sedih. Dia pun menyerahkan kancing emasnya kepada kura-kura. Namun, kura-kura menolak hadiah dari kelinci dan berpesan agar kelinci berhenti menghina hewan lain dan bersikap tidak sombong. Akhirnya, semua hewan bergembira ria merayakan kemenangan hari ini. Mereka semua menerima kelinci dengan senang hati. Kelinci berjanji tidak akan menghina hewan lain dan akan berperilaku baik. Mereka semua hidup dengan rukun dan damai di dalam hutan.